Pada Kamis 19 Mei 2022, Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi mengumumkan akan segera mencabut larangan ekspor minyak goreng. Hal ini menyusul harga minyak goreng yang telah mengalami penurunan hingga Rp17.600 per liter. Meski begitu, Jokowi mengatakan akan tetap memantau ketersediaan pasokan minyak goreng secara ketat. Dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, pada kesempatan itu Jokowi juga menegaskan akan membenahi Badan Pengelola Dana Perkabunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, pada kesempatan itu Jokowi juga menegaskan akan membenahi Badan Pengelola Dana Perkabunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Prosedur dan regulasinya akan terus disederhanakan dan dipermudah sehingga lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika harga dan pasokan minyak dalam negeri. Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan agar tak ada yang bermain-main terkait distribusi dan produksi minyak goreng. Ia bahkan tak segan-segan akan memerintah aparat hukum untuk menyelidiki dan menindak tegas jika ada pelaku yang tertangkap. Selain itu, Jokowi juga ingin memastikan pasokan dan harga minyak goreng di pasaran akan tetap terjangkau. Pasalnya, semenjak pelarangan ekspor diberlakukan, ketersediaan minyak goreng dapat terpenuhi. Berdasarkan pengecekan, pada April 2022, ketersediaan minyak goreng di pasaran mencapai 211 ribu ton melebihi kebutuhan nasional. Tak hanya itu, harga minyak goreng juga secara berkala dikabarkan mengalami penurunan sebesar 17.200 rupiah hingga 17.600 rupiah per liternya. Dengan kebijakan baru ini, ia berharap kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!